Pemirsa Komisi Pemerantasan Korupsi menyatakan akan memastikan bantuan korban gempa Cianjur Jawa Barat tidak dikorupsi oleh oknum pengelola yang tidak amanah. Gempa yang terjadi di wilayah Cianjur Jawa Barat mengakibatkan ratusan korban jiwa, luka-luka, serta mengakibatkan dampak terhentinya aktivitas masyarakat dan belum lagi kerugian material yang cukup parah. Terkait distribusi bantuan yang datang dari berbagai pihak, KPK menyoroti dan memastikan seluruh bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bantuan dari berbagai elemen masyarakat tidak dikorupsi oleh para oknum untuk kepentingan segelintir orang. Secara paralel, KPK dan kemensos bekerjasama berkoordinasi dengan pengelola, khususnya terkait dengan sumber-sumber bantuan untuk diseluruhkan kepada para korban. KPK selama ini telah bekerjasama dengan kemensos untuk memvalidasi itu, memvalidasi identitas dengan segala bentuk-bentuk kerugian ataupun kebutuhannya, lalu kemudian itu pasti dikoordinasikan dengan kepastian tentang NIK-nya, dengan alamatnya, dengan kebutuhan-kebutuhan. terima kasih.